Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya mengatasi printer A3 yang hasil cetakannya jelek Semua printer berukuran A3 ya bukan A4 A3 itu seperti ini ya lebih besar untuk panjang kali lebar kertasnya Saya memakai contoh ya untuk tipe R1390 Atau pengeluaran barunya lagi ada tipe L1300 dan L1800 Untuk hasil cetakannya seperti ini ya Untuk nozzle checknya itu banyak yang tidak keluar yang bergaris Jadi solusinya bagaimana kita ikuti tutorial kali ini Yang pertama Anda nyalakan printernya terlebih dahulu Kita coba untuk mencetak nozzle checknya ya guys Jadi kita disarankan untuk mencobanya terlebih dahulu Untuk memastikan si printer itu dalam keadaan normal Normal dalam berarti bisa mengeluarkan kertasnya ya Normal untuk nge-print Tetapi hasil cetakannya itu bergaris Saat nozzle check itu banyak yang berlubang Akibat dari printer jarang dipakai maupun sering dipakai Karena head cartridgenya itu sudah panas Tinta tidak stabil Oke ini sudah saya untuk mencobanya ya Untuk nge-print nozzle checknya Berarti printer dalam keadaan normal Tidak ada masalah apapun Untuk hasilnya seperti ini ya guys Ini cuma keluar di bagian warna biru Untuk warna yang lainnya tidak keluar Langkah pertama matikan dulu printernya Setelah itu Lepas kabel powernya Untuk memastikan Ini namanya kabel power Kita tancapkan lagi Setelah itu Kita nyalakan printer lagi ya Ini tujuannya untuk memarkirkan si cartridge Di tengah Bergerak ke tengah Oke Kita nyalakan Kalau di Untuk membuka pengunci cartridge Kita bisa geser ke tengah Nah ini langkah yang terpenting ya Yang harus anda perhatikan Yang harus anda perhatikan Titik dari tutorial kali ini ya guys Jadi disini ada bagian vakum Katrid Ya disitu kelihatan kan guys Seperti persegi panjang Agak bulat ini Ini vakum Apa ya Untuk menyedot tinta Dari cartridge Atau head Printer tersebut Jadi Biasanya saya itu Bagian vakumnya ini Nanti Saya kasih ini ya guys Head cleaner Atau cairan pembersih Head Yang apa ya Headnya itu tersumbat Akibat Keringnya tinta Yang menghambat Keluar Yang pertama Kita sediakan Head cleaner Kita Memakai suntikan ya guys Kita memakai Hanya 2 mili saja Ini Jangan terlalu banyak Nanti lupir Keluar Ya Ini Head cleaner Untuk seri Epson Ya Untuk Canon Juga bisa Setelah itu Kita Suntikan Di bagian vakumnya Vakum headnya Sudah terlihat Penuh Sudah penuh Usahakan Dalam keadaan penuh Jangan sampai luber Kita langsung Parkirkan Si cartridge itu Mentok Sampai Ke kanan Ya guys Sampai Ke kanan Pol Jadi Head cartridge Nanti akan Terendam Oleh Cairan Head cleaner Dan durasinya Kita memakai Yang Satu Sampai Dua jam Tetapi Kalau parah Saya memakai Waktu Satu Sampai Dua Hari Oke Kalau sudah Kita Nyalakan Printernya Sudah Anda Rendam Satu Jam Dua Jam Bahkan Satu Sampai Dua Hari Dua Malam Kalau Kondisi Emang Sangat Apa ya Sangat Parah Di Nozzle Checknya Banyak Yang Berlubang Jadi Langkah Berikutnya Kita Nyalakan Setelah Itu Saya Sarankan Anda Head Cleaning Terlebih Dahulu Menggunakan Komputer Agar Tintanya Keluar Melalui Headnya Yang Tersumbat Agar Bisa Normal Kembali Ingat Ya Anda Head Cleaning Terlebih Dahulu Jangan Langsung Untuk Mencetak Nozzle Check Head Cleaning Anda Mestinya Sudah Ngerti Setelah Itu Kalau Anda Sudah Head Cleaning Kita Coba Untuk Mencetak Nozzle Check Lagi Untuk Mengetahui Cetakan Dasarnya Apakah Warna Semuanya Bisa Keluar Dengan Normal Pastikan Lagi Bagian Selang Tidak Ada Yang Terjepit Kalau Terjepit Nanti Menghambat Laju Dari Tinta Tersebut Ini Saya Coba Untuk Mencetak Nozzle Check Menggunakan Komputer Kita Tunggu Prosesnya Ini Untuk Mengetahui Cetakan Semua Marna Dalam Keadaan Normal Lihat Guys Ini Untuk Hasilnya Jadi Semua Warna 6 Warna Itu Bisa Keluar Kembali Tanpa Kita Harus Melepas Head Cartridge Kita Hanya Merendam Dengan Cairan Head Cleaner Setelah Itu Kita Akan Coba Untuk Mencetak Gambar Atau Foto Untuk Mengetahui Kualitas Dari Cetakan Tersebut Untuk Printer Ini Sangat Terekomen Buat Apa ya Cetak Foto Menurut Saya Ya Ini kan Setelus Foto R 1390 Hasilnya Itu Lebih Padat Daripada Yang Seri L Ini Untuk Cetakan Gambarnya Lihat guys Sangat Tajam Untuk Bagian Merah Sangat Spesifik Oke guys Sekian ya Tutorial Dari Kami Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Agar Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Sekian Dan Terima Terima